Astaghfirullahaladzim! Astaghfirullahaladzim! Lala lah... Sekarang juga kita baca di radio... Bismillahirrahmanirrahim. Oluh birobinas. Malikinnas. Ilahinas. Minsiha' rewas-wasil honat. Allah jiyuuh's huzuh bismilinas. Bihan jimat mer Boromit. Aamiin. Alhamdulillah. Beres. Alhamdulillah. Astaga, Razum serem banget ya. Eh. Ayo, serahkan dompet dan handphone kalian. Ayo cepat. Oh, jadi lu selama ini tukang hipnotis orang? Hah? Hai, belakang. Hah, lu? Lu kenapa? Hah? Lu mau nantengin gue? Ah, ya Allah. Kak Reza, hati-hati, Kak. Asya Allah. Apa lo? Ayo disini, Majul. Ayo. Cepat, langsung. Bisa. Jauh. 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 Terus. Jauh. Udah mudahan juga gak ada yang terlanjur beli ya, kasihan juga kan kalau dia suka beli. Pak Norman, kenapa jalannya pincang gitu? Oh ini abis jatuh Mbak Ros, itu abis ngangkat karung kacang kedelai. Pak Norman, kemarin kita abis nolongin Pak Haji Soleyman sama Zalina yang kena hipnotis. Dan Rosalinda ngelempar balok ke kaki orang itu sampe pincang. Maksudnya mas? Maksud mas, saya pelaku hipnotisnya itu? Pak, jangan marah. Kita gak nunggu, kita cuma mempertanyakan. Kalau Bapak ngerasa Bapak pernah ngelakuin, dia gak masalah. Kalau memang kita gak punya bukti, mendingan jangan asal muduh kayak gitu. Kan gak ada buktinya, kasihan juga gak enak juga sama Pak Norman. Tuh liat deh, dia kayaknya gak suka deh. Ehm, tapi Tante, Rosal melihat dari postur tubuhnya mirip banget sama Pak Norman. Iya betul, tapi kan itu bukan bukti. Lagian kan yang postur tubuhnya seperti Pak Norman itu banyak, bukan cuma dia aja. Jadi, kita bisa masuk tubuh dulu ya. Iya Tante. Ke pengajian ya bu? Iya sih ya, tapi adik bayi udah tenang di surga. Mas? Pasti kalian mau ikut pengajian di Ustaz Syakib ya? Gak ada! Pulang! Pulang kamu! Ngapain sih? Gak ada gunanya kesana-sana tau gak? Pulang! Tapi mas... Pulang! Bener banget sih kalau dikasih tau! Mas! Pulang kamu! Mas! Pak Norman! Astaghfirullahaladzim! Kenapa Pak? Kok istri sama anaknya ditarik-tarik kayak gitu emang ada masalah apa? Ini udah dilarang gak boleh pergi ke pengajiannya Ustaz Syakib? Maasih aja bandar. Tapi kan ikut pengajian itu baik Pak. Dapet pahala. Udah gak usah cerama, saya gak butuh cerama kamu. Pinggir! Pinggir! Ayo kamu pulang! Mas! Pulang! Ayo Sylvie! Ayo! Astaghfirullahaladzim. Kasian banget istri sama anak. Yuk sekarang kita mulai gambar! Assalamualaikum, Wak. Waalaikumsalam, Kak Reza. Maaf Kakak telat soalnya tadi abis ngantar jenazahnya Didin buat otopsi. Polisi udah nemuin pelakunya. Yang lain ngambar aja ya. Belum lah. Dan keluarganya Didin itu curiga sama Pak Norman. Pak Norman? Iya. Ngomong-ngomong, Pak Norman, Sylvie ada gak disini? Atau dia ada teng lagi? Itu Kak, Sylvie sekarang gak ada teng lagi. Kayaknya dia belum dapet izinnya dari Pak Norman. Nih, gak ada. Ya udah, kalau gitu setelah kita ngajar mereka. Kita ke rumah Pak Norman ya. Kita bujuk Pak Norman supaya Sylvie bisa belajar lagi disini. Iya, setuju. Iya, gimana? Gimana gambarnya? Coba lihat. Lihat dong. Woi, bagus nih. Pinter nih. Cowan anak pinter nih. Hebat kamu. Dapet mangsa lagi gue. Wah bener-bener cepet kayak raya kalau begini caranya gue. bilik Six Malah. Supaya tapi ada lagi请 di 외ik. Astro'malazif. Lala, ah lah. Langa, lah lah. Langa, langa, langa kita baca banget. Yuk inilah rahim, Allah wibhugwilam bil Badal bin начина. Malikinas ilahahinas min syariwas-wasil vonat alam. Jangan lupa subscribe, jangan lupa subscribe, jangan lupa subscribe ya Amin Alhamdulillah Beres Beres Astagfirullahaladzim, serem banget ya Eh Ayo, serahkan dompet dan handphone kalian Ayo cepat Oh, jadi lu selama ini tukang hipnotis orang? Hah Hah, lu Lu mau nantengin gua Ya Allah, Kak Reza hati-hati kak Apaan Ayo sini, Majul Ayo Ah, cepat lagi Bisa Bisa Motor 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 gua Jangan dibawa kamu Tolong Tolong Lah Barusan Lala WA Tante Terus dia bilang katanya hampir aja Lala sama Reza itu kena korban hipnotis Terus keadaan mereka sekarang gimana Tante? Lalanya sih Alhamdulillah gak kenapa-napa Tapi yang kasihan tuh Reza Hampir aja kena pisau kalau gak salah Terus Motornya tuh dibawa sama pelakunya Kasian banget deh Ya ampun Kasian banget si Reza dan Tante Sebentar Walaikumsalam Pak RT kasih info apa sama kamu Pak RT bilang kalau sidik jari pelaku pembunan Al Mordidin sudah ketawa Alhamdulillah Kalau udah ketangkep Terus siapa pelakunya? Belum terungkap Tapi Kuat dugaan Kemungkinan pelakunya adalah Panorman Setaf lazim Panorman Yaudah, kalau gitu Iqbal Harus kasih tau Pak Ustaz Syakib sama Kero dulu Supaya pengen tau semuanya Yaudah yaudah cepet kasih info deh Kedatangan kita kesini Pengen bertemu sama Panorman Dan pengen bicara sama dia Iya bu Dan ini semua tentang Sylvie Jadi kita tuh berharap kalau Sylvie itu bisa belajar lagi sama temen-temennya Iya kak Aku pengen banget ikut Iya mas Reza Saya sudah coba ngomong sama suami saya Tapi suami saya gak kasih izin kalau Sylvie belajar di luar Tapi kalau boleh tau alasannya apa ya Bu? Itu dia Saya juga gak tau alasannya kenapa Suami saya melarang saya dan Sylvie keluar rumah Saya juga gak boleh ikut pengajian di Ustaz Syakib Tidak 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 Ntar dulu, ntar dulu. Ini Mas Reza ngomong apa sih? Mas, Mas jangan nuduh sembarangan. Apa buktinya saya bawa kabur motornya Mas Reza? Jadi gini, Pak Norman. Baju yang sekarang Bapak pakai itu sama banget sama orang yang ngehipnotis Kak Reza dan bawa pergi motor Kak Reza. Itu sih bukannya bukti, Mbak Lala. Udah deh, mendingan kalian berdua pergi dari rumah saya. Ayo, pergi! Mas, kamu gak usah bohong lagi, Mas. Kamu sudah menghipnotis banyak orang dan sekarang kamu mau menghipnotis mereka. Orang yang mau ngajak Sylvie belajar. Nah, Tuhan! Pak Norman, semua ini dijelaskan. Sekarang juga, Bapak yang kita kontrol polisi. Ayo, tunggu, Loh! Aku tak ingin mengehipnotis, Loh! Mas, 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 Mas! Ya Allah! Loh, kejar, Loh! Ayo! Ya Allah, Ya Allah. Sampai jumpa! Terima kasih telah menonton!